Kita ke informasi lain, Presiden Joko Widodo mengganti BPJS Kesehatan kelas layanan 1, 2, dan 3 mulai 30 Juni 2025. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional, Kris JKN alias kelas standar di seluruh rumah sakit. Hal itu dilakukan dengan terbitnya peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan. Melalui sistem ini, semua peserta BPJS Kesehatan akan memperoleh kualitas ruang perawatan yang relatif serupa. BPJS Kesehatan akan mulai melakukan sistem Kris di seluruh rumah sakit yang menjalin kerjasama paling lambat. 20 atau 30 Juni 2024, ada pun penataan manfaat tarif dan iuran ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Lalu apa sebenarnya beda Kris dengan kelas BPJS Kesehatan? Pertanyaannya adalah apakah dengan perubahan atau penggantian ini bisa lebih meningkatkan pelayanan, fasilitas, kenyamanan dengan adanya perubahan ini. Kita akan lihat sebenarnya apa sih yang berubah ya. Paling tidak sebenarnya ada 12 poin atau 12 kriteria fasilitas kelas rawat inap dengan sistem Kris nanti yang bisa diperoleh. Kita akan bagi dalam 3 slide ya apa-apa saja. Nah sebenarnya untuk fasilitas yang akan diberikan oleh nantinya sistem Kris yang akan terhitung nanti mulai Juni 2025 adalah yang pertama komponen bangunan. Kemudian ini juga memperhatikan bagaimana penataan terkait dengan ventilansi udara, kemudian pencahayaan ruangan dan juga kelengkapan dari tempat tidur. Kita lihat berikutnya juga adanya nakas. Jadi nanti di setiap tempat tidur yang ada di rawat inap ya di tempat rawat inap di setiap kamar itu. Nantinya tempat tidurnya itu akan ditempatkan masing-masing nakas. Kemudian suhu ruangannya pun juga diatur ada di antara 20 sampai dengan 26 derajat Celcius. Kemudian pembagian ruangan berdasarkan kelamin, gender, kemudian usia, penyakit. Nah ini adalah sebenarnya intinya kepadatan ruang rawat inap jadi maksimal 4 tidur. Kalau di sebelumnya kita lihat di BPJS Kesehatan ya. Di BPJS Kesehatan tadi kan ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Nah ini kemudian diganti dirubah jadi nanti sudah tidak ada kelas adanya kelas standar ya semuanya sama saja. Kalau dulu mungkin saya akan hapus kalau dulu di kelas 1 isi dari tempat tidurnya untuk rawat inap kelas 1. Taruhlah 1 sampai dengan 2 orang. Kemudian untuk kelas 2 sekitar 3 sampai dengan 5 orang. Kemudian untuk kelas 3, kelas ada 4 sampai dengan 6 orang dalam satu ruangan. Nah nantinya dengan adanya kris ini semuanya akan dihapus hanya ada maksimal 4 orang. Ada 4 tempat tidur dalam satu ruang rawat inap. Pada tahun 2023 lalu wakil Menteri Kesehatan Dante Saxoner sempat menyampaikan nantinya kalau kris itu memang akan diterapkan yang paling esensial yang paling terlihat dalam perubahan itu adalah terkait dengan ketersediaan atau penataan tempat tidur. Jadi memang ini yang paling mendasar dengan adanya perubahan kris ini. Kemudian kriteria atau poin fasilitas lainnya dengan sistem kris ini nanti akan berubah kemudian ada tirai atau partisi di setiap ruang rawat inap kemudian juga kamar mandi dalam ruang rawat inap. Kemudian kamar mandi yang tentunya dengan disesuaikan ya memiliki akses standar aksesibilitas dan juga ada outlet oksigen. Kira-kira itu tadi 12 poin yang akan nanti bisa Anda dapatkan ketika penerapan kris JKN pada tahun 2025 tepatnya 30 Juni nanti.